Kalau ngomongin soal sampah, sebenarnya ini banyak cara untuk bikin barang bekas jadi cuan. Seperti seorang bocah sekolah dasar di Surabaya yang memanfaatkan limbah popok bayi yang sudah dipakai untuk digunakan menjadi pot bunga. Kreasi pot bunga cantik dari popok bayi bekas ini kemudian dijual melalui online. Mulai dari harga Rp 5.000 hingga Rp 15.000 untuk setiap pot. Limbah popok bayi yang biasanya dibuang begitu saja di sampah atau bahkan di sungai dimanfaatkan oleh seorang anak di Surabaya untuk dijadikan pot bunga. Galang Mandala Syaputra, bocah sekolah dasar kelas 6 di Ngin dan Surabaya ini menyulap popok bayi bekas menjadi pot bunga yang cantik bernilai ekonomi. Bermula dari keprihatinan galang yang sering menemukan popok bekas dibuang sembarangan, muncullah ide untuk membuat kreasi dari popok bekas. Saya itu karena seringnya saya melihat sampah popok bergerakan di tepi sungai. Lalu jarang ada orang yang mau mengolah limbah popok bekas ini. Jadi saya pun ingin mengolah limbah popok bekas ini. Awalnya ia membersihkan popok bayi bekas menggunakan deterden dan disinfektan. Kemudian popok dilendam. Setelah bersih, popok dimasukkan ke campuran pasir dan semen secukupnya. Lalu cetak deh. Untuk wadahnya Anda bisa pilih beragam jenis. Setelah jadi, cetakan dikeringkan ya. Tinggal dijemur. Dan setelah kering, pot popok ini bisa Anda cat sesuai selera. Pot bunga cantik dari limbah popok bekas ini kemudian dijual melalui online. Pot dijual kisaran 5.000 rupiah sampai 15.000 rupiah sesuai dengan ukuran pot. Lukisan yang satu ini juga dari limbah. Limbah kertas. Awalnya, praswoto warga desa Sobontor Magetan membuat lukisan relief dengan merendam kertas dalam air. Agar cepat hancur, kertas disobek dan diremas hingga berubah seperti bubur kertas. Selanjutnya, bubur kertas diberi lem kayu. Adonan bubur kertas selalu ditempelkan ke media lukis. Dan disinilah nanti akan terbentuk lukisan tiga dimensi atau relief. Sekali kertas-kertas yang terbuang, tidak dipakai, kadang dibakar atau berserahkan itu saya punya ide untuk mengumpulkannya. Saya teringat waktu sekolah di SMP itu membuat kerajinan tangan yang berupa topeng dari bubur kertas. Untuk menyelesaikan sebuah lukisan hingga benar-benar kering, praswoto membutuhkan waktu lima hari hingga satu minggu. Ia menukuni profesi barunya itu sekitar setahun lalu sejak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia